Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om swastiastu, nama budaya, dan salam kebajikan. Sebelum memulai acara, terlebih dahulu saya akan membacakan tata tertib acara pada malam hari ini. Mohon untuk dipahami dan ditaati demi kelancaran acara pada malam hari ini. Terima kasih. Sebelum memulai acara yang dapat menyampaikan materi dengan baik dan tanpa gangguan. Setiap peserta dapat mengajukan pertanyaan setelah semua materi disampaikan oleh para pembicara dan acara berlanjut masuk pada sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab dalam webinar ini akan dipandu oleh saya sendiri selaku moderator. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menggunakan fasilitas rise hand dan atau chat dalam zoom meeting. Nantinya, moderator akan memilih beberapa pertanyaan untuk disampaikan kepada pembicara dengan mempertimbangkan isi dari pertanyaan dan sisa waktu dalam kegiatan. Setiap peserta, apabila tidak berhalangan, diharapkan untuk menyalakan kamera selama acara berlangsung dan menggunakan background yang telah disiapkan oleh panitia. Kamera diharapkan untuk tetap menyala hingga sesi foto bersama yang akan diadakan setelah webinar agar sesi foto bersama ini berjalan dengan baik dan lancar. Jika selama webinar terjadi kesalahan teknis atau koneksi terganggu, peserta diharapkan untuk masuk kembali melalui link zoom meeting yang sama yang telah dibagikan oleh panitia dalam grup WhatsApp. Sertifikat yang akan diberikan kepada peserta adalah e-certificate yang akan diterima oleh peserta dalam seminggu setelah webinar melalui link yang akan diberikan oleh panitia dalam grup WhatsApp. Dan hanya peserta yang mengikuti seluruh kegiatan webinar sampai selesai yang akan mendapatkan sertifikat. Baik, tanpa berlama-lama lagi, pertama-tama saya ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Pascal Sebastian, perwakilan Indo Ocean Project dan Bapak Dr. Beginner Subhan SPI MSI, perwakilan Biorock Indonesia sebagai pemateri pada acara malam hari ini. Serta seluruh peserta webinar Let's Speak Ilsa Chapter UB yang berjudul The Future of Marine Life, Promoting Marine Conservation. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Jasmine Amartafitri Prasasti dari International Law Student Association Chapter UB yang akan memandu pelaksanaan acara pada malam hari ini. Selanjutnya, kita akan mendengarkan terlebih dahulu kata sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kak Ja Cinta Sugandi selaku Presiden Ilsa Chapter UB. Kepada Kak Ja Cinta Sugandi, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Jasmine atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendaknya lah acara pada malam hari ini dapat terselenggara. Saya, mewakili Ilsa Chapter UB, mengucapkan selamat datang kepada para peserta webinar yang telah hadir dalam Let's Speak pada malam hari ini yang bertemakan konservasi laut, dan juga kepada kedua pemateri kita yang luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pascal Sebastian dan Bapak Beginner Subban, karena sudah bersedia meluangkan waktu pada malam hari ini untuk memberikan ilmu pada kita semua. Terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya juga kepada Academic and Research Affairs Ilsa Chapter UB yang telah semaksimal mungkin berusaha mempersiapkan acara hari ini hingga dapat terlaksana. Juga kepada moderator kita, Jasmine. Terima kasih. Ilsa Chapter UB sendiri merupakan organisasi mahasiswa di lingkup Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang salah satu fokusnya adalah di bidang hukum internasional. Dan Let's Speak sendiri merupakan serangkaian event berkala yang dirancangkan oleh Academic and Research Affairs dari Ilsa Chapter UB yang dalam setiap eventnya berusaha untuk membahas berbagai isu-isu internasional dan permasalahan yang kita hadapi secara global. Pada kesempatan kali ini, Let's Speak dihadirkan dengan membahas permasalahan konservasi biota laut yang selain menjadi salah satu permasalahan di negara kita Indonesia, juga menjadi permasalahan global. Untuk itu, harapannya pada malam hari ini kita boleh mendapatkan ilmu dan insight baru serta menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap permasalahan yang akan dibahas pada malam ini khususnya terkait konservasi laut. Akhir kata, semoga malam ini menjadi malam yang enjoyable bagi kita semua dan semoga apa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pascal Sebastian dan Bapak Beginner Suban dapat menginspirasi dan menambah ilmu kita semua. Terima kasih. Selamat malam. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Jacinta Sugandi yang telah memberikan sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Justisya Indah Prameswari selaku Ketua Pelaksana Let's Speak Ilsa Chapter UB. Kepada Kak Justisya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Yasmin atas waktunya. Para hadirin yang terhormat, kami selaku panitia dari webinar Let's Speak mengucapkan banyak terima kasih atas ketersediaannya untuk bergabung dalam kegiatan kami ini. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada pihak penyelenggara acara. Baik dari pihak fakultas, narasumber yakni Bapak Beginner Suban dari Bioro Indonesia, serta Bapak Pascal Sebastian dari Indo Ocean Project. Begitu pula, rasa terima kasih saya ucapkan kepada pihak fakultas dan semua rekan-rekan Ilsa yang telah membantu hingga acara ini dapat terlaksana. Sebagai organisasi yang bergerak dengan mempromosikan hukum internasional, kami pun ingin berperan juga dalam meningkatkan kesadaran akan isu-isu internasional yang dihadapi di seluruh dunia. Webinar dengan tema The Future of Marine Life, Promoting Marine Conservation ini, kami adakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama dari kalangan mahasiswa ini, mengenai pentingnya konservasi biota laut serta pemanfaatannya secara bijak. Puji Tuhan, Let's Speak kali ini dapat terlaksanakan dengan lancar hingga pada hari perlaksanaannya saat ini. Melalui sambutan ini, saya Justisya Indah yang mewakili Ilsa Cater Universitas Brawijaya berharap semoga kegiatan kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian kata sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Jasmine. Baik, terima kasih kepada Kak Justisya Indah Pramaisuari yang telah memberikan kata sambutannya. Tanpa berlama-lama lagi, untuk membahas lebih lanjut mengenai konservasi biota laut, dalam webinar malam ini kami mengundang dua narasumber yang pastinya luar biasa dan berpengalaman, yaitu Bapak Paskal Sebastian dan Bapak Beginer Sufan. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV pemateri webinar kita pada malam hari ini. Pemateri yang pertama yaitu Bapak Paskal Sebastian yang merupakan perwakilan dari Indo Ocean Project yang lahir di Jakarta pada tanggal 29 Maret 1990 dan beralamat di Nusa Penida Bali. Beliau berhasil menempuh Bachelor of Science Biology ITB pada tahun 2012 dan Master of Science Marine Biology and Ecology James Cook University Australia pada tahun 2016. Beliau juga memiliki segudang pengalaman kerja sejak tahun 2016 hingga saat ini. Sejak tahun 2020, beliau bekerja sebagai Core Alliance Project Koordinator Nusa Penida Bali. Selain itu, beliau juga tergabung dalam beberapa organisasi seperti Perkumpulan Penyelam Profesional Bali, International Briozoa Association, dan Golden Key International Honor Society. Tak hanya itu, beliau juga memiliki sertifikat profesional dan beliau telah memiliki beberapa publikasi ilmiah seperti yang dapat kita lihat di layar. Tanpa perlu membuang waktu lebih banyak lagi, kepada yang terhormat Bapak Paskal Sebastian untuk waktu saya persilahkan. Ya, halo selamat malam semuanya. Bisa dengar? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Oke. Ya, oke. Langsung aja kita mulai. Perkenalkan, nama saya Paskal Sebastian. Saya bekerja di Indo Ocean Project di Nusa Penida. Nusa Penida itu adanya kalau misalkan teman-teman ke Bali, itu sekitar 40 menit di tenggaranya Bali. Ada satu pulau kecil di sana. Oke, langsung aja kita masuk ke materi biar bisa kita cepat. Bisa dilanjut. Oke, tadi karena sudah diperkenalkan, jadi bisa di skip aja ya yang ini. Oke. Jadi, dari Panitia meminta saya untuk menjelaskan ke teman-teman semua tentang ekosistem laut dan seberapa penting ekosistem laut dalam dengan kehidupan kita. Terutama mungkin untuk kita yang tinggal di kota yang jauh dari laut, sebenarnya ada nggak sih hubungannya ekosistem laut dengan kehidupan kita sehari-hari yang jauh dari kota. Nah, dari ekosistem laut itu sendiri, pengertiannya sebenarnya sangat mudah. Jadi, ekosistem yang terdapat di pelairan laut. Nah, ciri-ciri yang paling khas dari ekosistem laut, seperti yang kita tahu, memiliki salinitas tinggi, jadi ya pasti airnya asin, dan kemudian mendekati Katolik Sitiwa semakin tinggi keasinannya. Jadi, kita karena di Katolik Sitiwa, jadi kita punya air laut yang cukup asin, yang sangat asin. Nah, terus kemudian NACL itu adalah senyawa kinia. Sebenarnya NACL itu artinya garam, garam dapur yang biasa kita pakai, itu mencapai 75%. Jadi, ini yang menyebabkan air laut itu asin. Terus kemudian iklim dan cuaca tidak terlalu berpengaruh pada ekosistem laut. Ini kita bicara dengan iklim dan cuaca yang ada di udara. Terus kemudian memiliki variasi perbedaan suhu di permukaan dengan di kedalam. Jadi, semakin dalam kita menyelam, suhunya akan semakin dingin. Dan ini yang paling penting, yang mungkin teman-teman harus juga perhatikan, bahwa ekosistem laut itu berperan dalam bagi lingkungan di daratan. Biarpun kita jauh dari laut, tapi 50% oksigen yang diisap di daratan itu berasal dari laut. Jadi, ada yang namanya hewan-hewan kecil, namanya vitoplankton, atau yang kita sering dengar dengan plankton. Dia juga melakukan fotosintesis yang memberikan kontribusi oksigen sebanyak 50% untuk daratan. Jadi, inilah salah satu kepentingan dari ekosistem laut untuk kehidupan kita yang biarpun kita jauh dari. Oke, next. Nah, jenis-jenis ekosistem laut itu ada beberapa. Ini saya tunjukkan beberapa contoh saja. Jadi, ada terumbu karang. Ini yang biasanya kalau kita liburan ke pantai, liburan ke pulau, biasanya ini kita bisa lihat, kita tinggal berenang sedikit, keluar, kita biasanya bisa melihat terumbu karang berserta ikan-ikan. Terus kemudian juga ada hutan bakau. Jadi, ini adalah salah satu ekosistem yang sangat menarik karena ada tanaman di pinggir laut. Nah, ini adalah si hutan bakau itu. Atau sering juga kita kenal dengan sebutan mangrove. Terus kemudian ada estuari. Ini adalah ekosistem perantara antara sungai dan laut. Jadi, kayak semacam muara. Nah, ini biasanya airnya itu payau. Jadi, campuran antara asin dan tawar. Terus kemudian juga ada ekosistem laut dalam. Nah, ini yang biasanya kita harus menggunakan kapal selam eksplorasi untuk melihat kekedalaman atau dengan menggunakan robot gitu ya. Kalau untuk observasi ini. Karena ini dalam sekali gitu. Kita bicara kilometer ke dalam, kedalaman kilometer. Nah, terus kemudian padang lamun. Ini sebenarnya ekosistem yang cukup menarik. Jadi, dia biasanya kalau kita ke pantai, kita berenang sedikit, kita akan lihat seperti dia rumput-rumput laut gitu. Nah, ini padang lamun. Ini juga merupakan salah satu ekosistem yang ada di laut. Oke, next. Oke. Terus kemudian kita akan mungkin bicara sedikit tentang peranan hewan laut dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, kita di sini, saya bahas sedikit tentang hiu ya gitu. Nah, kenapa sih sebenarnya ini sebenarnya berhubungan dengan pentingnya kita untuk menjaga satwa-satwa laut gitu ya. Hewan-hewan di laut gitu. Kenapa sih itu penting dijaga? Kenapa harus kita harus proteksi gitu dari pemerintah juga harus memiliki dasar-landasan hukum untuk memproteksi beberapa spesies yang memiliki peranan penting gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh hiu gitu. Karena hewan di lautan pasti banyak peranannya. Nah, ini yang paling menarik sebenarnya. Jadi, salah satu studi mengenai hiu. Jadi, hiu ini kita kenal sebagai predator paling atas gitu ya. Jadi, dia akan memakan ikan-ikan yang lebih kecil. Jadi, ada hiu besar memakan ikan hiu yang lebih kecil, memakan ikannya lebih kecil, dan ikan yang lebih kecil ini yang warna merah tuh bisa dilihat itu memakan ikan yang lebih kecil lagi gitu ya. Nah, jadi fungsinya ada hiu ini, dia akan makan ikan-ikan yang sakit atau yang sudah kurang produktif gitu ya. Jadi, daripada dia mengeluarkan energi banyak untuk mencari makan gitu, mendingan kita tangkap yang sakit gitu. Dengan adanya hiu, artinya ekosistem laut kita akan seimbang gitu. Jadi, dia akan memakan ikan-ikan yang sudah sakit, yang sudah lemah, yang sudah tua, itu dia akan makan seperti itu. Nah, terus kemudian juga dengan adanya hiu, itu juga berperan penting untuk menjaga terumbu karang gitu ya. Jadi, kalau misalkan hiu memakan si ikan yang merah-merah ini ya, jadikan ikan yang merah ini, atau kita sebut mesopredator atau predator di tengah gitu ya, ini populasinya akan terkontrol gitu. Karena kalau tidak terkontrol, ikan-ikan yang merah ini, mesopredator ini, dia akan memakan ikan-ikan yang lebih kecil gitu ya. Nah, biasanya ikan-ikan yang lebih kecil ini berfungsi untuk menjaga terumbu karang supaya dia nggak diselimuti oleh kita sebutnya alga gitu. Nah, karena musuhnya karang itu salah satunya alga, jadi si ikan-ikan kecil ini berfungsi untuk pembersihnya. Nah, bayangin kalau kita tidak menjaga hiunya, nanti ikan-ikan yang mesopredator yang wanamera ini akan, populasinya akan tinggi, terus kemudian nanti dia makan ikan yang kecil-kecil gitu. Sementara ikan-ikan kecil yang nggak ada, artinya pembersih karangnya nggak ada, nanti karangnya jadi rusak. Nanti pada akhirnya, seluruh ikan yang ada di sini, karena karangnya itu semua mati, itu akan menurun stoknya gitu. Itu akan berdampak pada, terutama untuk hasil dari perikanan gitu ya. Jadi, perekonomian, apa namanya, masyarakat pesisir itu juga akan tergaku dengan, misalkan kita tidak jaga hiu ini. Ini cuma salah satu contoh peranan ekosistem, sorry, peranan satu hewan gitu ya, terhadap ekosistem laut. Masih banyak contoh-contoh yang lain, tapi ini salah satu yang connect. Nah, ini dari acara sebuah lembaga dari, apa namanya, Persatuan Bahasa-Basa dari PBB, dari UN. Jadi, ada yang namanya SITES. Nah, ini SITES ini adalah lembaga yang mengatur tentang bagaimana satwa-satwa ini diperdagangkan. Jadi, ini ada hubungannya sama hukum internasional. Nah, di sini dia menyorot mengenai hewan-hewan yang nyaris punah gitu ya, sudah terancam punah. Kita bisa lihat di situ ada beberapa jenis oral, ada hiu paus, ada terus kemudian ada kerang, ada hiu juga di situ, ada manati, ada ikan Napoleon, ada manta, ada paus juga. Nah, ada penyu juga gitu. Nah, ini cuma beberapa contoh satwa-satwa yang nyaris punah, karena juga mungkin ada permasalahan dengan perdagangannya gitu. Atau istilahnya, ternyata pasarnya ada nih gitu. Jadi, di tempat-tempat yang banyak satwa-satwa ini, ini ternyata pada di, apa namanya, pada diambil gitu, untuk diperjual belikan. Nah, sites ini, sites ini dia mengatur tentang itu gitu. Jadi, untuk teman-teman, ini kan karena teman-teman dari hukum internasional mungkin ya, jadi ini salah satu hal yang menarik, yang bagus juga untuk teman-teman lihat, untuk jenjang karir ke depannya, mengenai proteksi dari satwa-satwa, terutama yang ada di laut, yang terancam punah. Oke, lanjut. Oke, manfaat ekosistem terumbu karang ya. Jadi, di sini ekosistem laut yang saya pengen sorotin terumbu karang, nanti mungkin dari pembicara selanjutnya, dari Pak Beginner, saya menambahkan aja, mungkin bersenang berhubungan dengan materinya beliau. Jadi, kalau misalnya kita punya terumbu karang ini, manfaatnya buat manusia, ini dia berfungsi untuk menyerap energi ombak. Jadi, 97 energi ombak yang harusnya 100 persen ya, sampai ke pantai gitu. Nah, 97 persennya itu diserap oleh karang gitu. Jadi, abrasi pantai itu, jadi abrasi itu artinya pasir-pasirnya tergerus, nanti pulaunya makin mengecil, itu akan berkurang gitu. Karena adanya si karang-karang yang berdiri, dan 97 persen dari energi yang seharusnya masuk ke pantai, itu bisa dihancurkan di situ, bisa diredu. Oke, selanjutnya. Terus, manfaat-manfaat yang lain yang bisa kita lihat secara umum, itu untuk sektor pariwisata jelas ya. Jadi, saya khususnya bergerak dalam bidang ini juga gitu. Sektor pariwisata gitu, termasuk di Indonesia ini adalah salah satu hotspot dari pariwisata bahari gitu ya, dari pariwisata lautan. Terus, kemudian kita juga bangsa, karena kita bangsa kepulauan, kita juga punya banyak nelayan, kita masih bergantung banyak pada ikan gitu ya. Jadi, ini juga menjaga ekosistem laut ini sangat penting, karena menjadi sumber dari penghasilan, dari nelayan, dan juga sumber energi buat kita, sumber makanan untuk masyarakat, khususnya di Indonesia. Terus, juga ada perhotelan, ini juga masuk ke dalam pariwisata ya, jadi kita harus bicara soal perekonomian juga gitu. Dan juga ini salah satu gambar untuk merepresentasikan aja, bahwa banyak hal yang bisa diteliti gitu ya, secara saintifik, itu bisa untuk berpotensi untuk obat, dan untuk lainnya gitu ya. Terutama juga untuk, kita bicara tentang sumber mineral, sumber minyak dan gas itu juga adanya kan di laut. Seperti itu. Nah, itu jadi ada potensi penelitian di situ juga. Oke, next. Nah, terus terutama untuk di Indonesia sendiri, yang perlu kita tahu gitu ya, potensi-potensi maritim kelautan yang kita punya. Jadi kita punya terumbu karang, khususnya untuk terumbu karang ya, itu sekitar 51 ribu kilometer persegi. Jadi ini Indonesia itu kita punya banyak sekali, luas sekali area karang yang kita punya, dan negara kita itu memiliki 480 spesies, itu yang terbanyak ditemukan di dunia itu ada di Indonesia untuk karangnya. Dan makanya kita, apa namanya, untuk karang di dunia itu adanya di Indonesia sebanyak 18 persen. Jadi cukup luas untuk cakupan satu negara. Dan kemudian kita juga punya 1.650 spesies ikan yang ada di Indonesia. Jadi ini potensi yang sangat baik untuk pertama pariwisata, terus untuk perekonomian juga. Nah, inilah kenapa mungkin teman-teman juga sering dengar gitu ya, banyak nelayan-leayan asing yang masuk ke tempat kita gitu. Karena ya Indonesia ini kaya sekali untuk hasil lautnya gitu. Nah, jadinya mereka pada cari ikan juga di sini. Nah, di sinilah peran pemerintah sangat penting untuk menjaga kedaulatan perikanan kita juga gitu. Jangan sampai ikan kita dicuri sama negara-negara lain gitu. Sementara kita nggak nikmatin apa-apa. Nah, terus kemudian untuk potensi untuk pariwisatanya juga, dan kemudian untuk perekonomian laut itu sekitar 52,4 triliun per tahun. Itu potensinya. Itu termasuk dari migas, dari perikanan, terus kemudian dari pariwisata juga. Ini kita punya potensi segini setahun. Ini diambil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan analisanya. Terus kemudian juga kita menyerap 40 juta orang tenaga kerja kalau kita memanfaatkan ekosistem laut. Tentunya secara berkelajutan. Jadi gabungan dari pariwisata, dari pariwisata, terus kemudian dari perikanan, terus kemudian juga dari sektor migas seperti itu. Oke, bisa dilanjut. Nah, terus kemudian kita bicara sedikit tentang ancaman terhadap ekosistem laut. Nah, ada beberapa yang alami seperti badai. Cuma permasalahannya sekarang ini biarpun alami, pasti teman-teman pernah dengar mengenai pemanasan global atau perubahan iklim yang cukup terkenal. Nah, permasalahannya dengan adanya pemanasan global, badai ini yang sebelumnya tidak terlalu sering, frekuensinya menjadi sering. Nah, dengan banyaknya frekuensi badai, artinya badainya makin sering terjadi, itu kerusakan ekosistem laut akan semakin besar. Bukan hanya manusia juga yang terkena bencana, ekosistem laut juga akan terganggu dengan banyaknya badai ini. Nah, ini salah satu dari contoh ancaman terhadap ekosistem laut secara alami. yang perlu kita, memang ini alami, tapi yang perlu kita soroti dari segi manusianya adalah kita sebenarnya berkontribusi untuk menyebabkan badai ini menjadi lebih sering. Terus kemudian beberapa contoh berikutnya yang saya tampilkan di sini juga, ini biasa ulah manusia. Jadi ada bom potasium, ini adalah salah satu contoh usaha perikanan yang tidak berkelanjutan. Jadi dengan bom ini, terus kemudian juga dengan penggunaan jaring yang berlebihan. Nah, itu juga menyebabkan kerusakan pada habitat laut, pada ekosistem laut. Yang menyebabkan pada akhirnya sektor perikanan akan melemah, karena istilahnya rumah-rumahnya ikan ini pada hancur. Nah, dia nggak akan bisa berkembang, dan stok perikanan kita bisa-bisa kolaps. Jadi dia nggak bisa pulih lagi, dan harusnya kita punya usaha perikanan yang berkelanjutan untuk keberlangsungan hidup kita dan anak cucu kita. Tapi karena dengan usaha perikanan yang tidak berkelanjutan ini, kita cuma short term aja, jadi cuma jangka pendek aja kita dapetikan, tapi kita nggak bisa mengembalikannya lagi. Terus polusi plastik ini masalah yang sangat klasik di Indonesia tentang konsumsi plastik kita, karena pada akhirnya kalau kita tidak mengatur pembuangan limbah kita secara benar, itu nanti pada akhirnya akan ke laut. Dengan kita buang sampah sembarangan, terus kemudian juga untuk kita konsumsi plastik terus, nah itu pada akhirnya akan berujung ke laut melalui sunai. Nah, terus kita juga bicara tentang emisi karbon dioksida, semakin banyak kita membakar, kita punya industri yang banyak, terus kemudian kita juga dengan kendaraan-kendaraan kita yang membakar bahan bakar fosil, kita bakar bensin, itu emisi karbon dioksida semakin banyak, yang menyebabkan juga, jadi karbon dioksida itu akan masuk ke air laut dan menyebabkan karang-karang itu nanti menjadi rusak. Dan juga ikan-ikan juga bisa keracunan juga, karena karbon dioksida yang banyak. Terus kemudian juga kita, ancaman berikutnya ada eksploitasi pikanan, karena memang pastinya ini sangat dilematik di Indonesia, karena pasti orang butuh makan, ekonomi harus jalan, artinya mereka harus ambil ikan, tapi biasanya kita mengambil permasalahannya, kita mengambil lebih banyak dari yang sebenarnya kita butuhkan, karena memang kita bicara tentang pasar di sini, harus terus menyediakan seperti itu. Nah, dengan eksploitasi pikanan yang berlebihan, yang tidak diatur, itu nanti tidak akan berkelanjutan, stok ikan kita. Terus kemudian juga menyangkut dengan polusi plastik, ada juga sedimen sungai yang berlebihan. Jadi, teman-teman yang berada di jauh di laut, kemudian misalkan di pegunungan, atau di dekat perhutanan juga, atau mungkin di kota, teman-teman juga harus sadar bahwa kerusakan hutan, terus kemudian banjir juga, sebenarnya banjir kan karena kerusakan hutan, jadi airnya itu tidak masuk ke tanah, tidak dibantu sama pohon-pohon. Dengan kita menebang banyak pohon, kita tidak melakukan reboisasi, itu akan menyebabkan sedimen atau erosi-erosi tanah itu akan nanti ujung-ujungnya ke laut, yang itu akan merusak ekosistem laut. Nah, makanya kalau kita bicara tentang laut, itu juga berhubungan dengan di daratan. Jadi, kita bicara soal hutan juga, tentang pengendalian banjir juga, karena nanti tanah-tanah ini sedimenya akan ke laut, dan ini akan merusak ekosistem laut. Jadi, semua berhubung. Kita tidak bisa bicara hanya hilirnya saja, lautan, tapi kita harus bicara hulunya juga, yaitu yang di darat. Karena teman-teman harus ingat, 50% oksigen yang berada di sekitar kita itu, diproduksi juga di laut. Jadi, sangat penting untuk menjaga laut. Oke, bisa dilanjut. Nah, permasalahan ekosistem laut di Indonesia tadi kan ancamannya ya. Nah, jadi kalau misalkan terkait dengan upaya-upaya pemerintah untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan yang ada, dan juga upaya yang bisa kita lakukan ini, kita pertama harus mengidentifikasi apa sebenarnya permasalahannya. Nah, kebanyakan mungkin, jadi karena teman-teman di sini, banyakkan teman-teman dari hukum, jadi saya akan masukkan sedikit mungkin tentang hukum, biarpun saya tidak paham sepenuhnya gitu ya. Mungkin teman-teman yang lebih paham. Nah, pertama, kurangnya perhatian dalam bidang riset dan teknologi. Jadi, ini adalah masalah klasik yang kita punya gitu ya, masalah penelitian. Di bidang apapun, sebenarnya Indonesia ini masih jauh tertinggal gitu ya. Nah, sementara istilahnya kita punya luasan laut yang sangat besar gitu ya, dibandingkan negara-negara lain, tapi penelitian tentang pelautan kita itu masih sangat kurang. Jadi, penelitiannya ini bisa untuk, yang bermanfaat untuk manusia, terus kemudian juga untuk keberlangsungan ekosistem laut itu sendiri gitu ya. Jadi, mungkin kita akan buat semacam kawasan konservasi gitu. Nah, itu, terus kemudian penelitian sosial juga gitu ya, karena kita pasti mau hidup berdampingan gitu. Ini masih sangat kurang gitu. Dan saya juga punya banyak teman-teman yang, apa namanya, yang dari penelitian, lembaga-lembaga penelitian lain gitu, dan dari pemerintah ini memang sangat kurang. Di bidang penelitian, yang harusnya bisa berpotensi banyak untuk, perikanan di Indonesia, terus kemudian perekonomiannya juga, dan juga untuk ekosistem itu sendiri, supaya berkelanjutan dan bisa dinikmati di generasi-generasi berikutnya. Terus kemudian kita juga punya pembangunan di tepi pantai, yang ini, apa namanya, menjadi satu hal yang sesuai dengan keberjalanan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Biasanya kalau pariwisata punya sektor perekonomiannya itu naik gitu ya, pariwisatanya agak digeber di bidang itu, nah biasanya pembangunan di tepi pantai ini akan marak terjadi, dan biasanya itu kurang memperhatikan dari sisi analisa dampak lingkungannya gitu. Jadi, karena pembangunan tepi pantai ini terkoneksi langsung dengan lautnya, terutama yang ada termukarannya itu bisa rusak, dan kemudian juga bisa mencemari polusinya itu mencemari ke laut seperti itu. Nah, kalau sampah plastik dan polusi lainnya mungkin sudah kita bahas di sebelumnya ya, jadi ini juga menjadi masalah yang sangat gila di Indonesia ya, yang sangat luar biasa gitu, yang kita butuh perhatiannya gitu. Polusi lainnya ini kita bicara tentang limbah pabrik juga, terus kemudian sedimen dari tanah yang terbawa karena panjir dan lain-lain. Nah, terus kemudian yang mungkin bisa teman-teman dalami, coba dalami, ini adalah minimnya perlindungan hukum di Indonesia di lautan gitu. Jadi, permasalahannya di sini, pertama adalah eksploitasi perikanan gitu ya. Jadi, banyak satwa-satwa yang sebenarnya dilindungi gitu ya, secara internasional itu disorot, salah satunya ini, contohnya hiu gitu ya, masalah tentang sirip ikan hiu yang diperdagangkan, khususnya di Asia gitu. Nah, ini memang masih banyak satwa-satwa yang belum dilindungi secara hukum di Indonesia, dan sementara ini memegang peranan yang sangat krusial terhadap ekosistem laut di negara kita gitu, maksudnya untuk di kelautannya itu sendiri. Nah, terus itu salah satu contoh ya, masalah itunya. Terus kemudian juga ada masalah, misalkan ada pelanggaran-pelanggaran seperti nelayan yang dari luar negeri yang masuk, nah itu juga mungkin yang saya masih lihat patrolinya juga masih kurang untuk gitu. Masih belum tegas untuk kedaulatan Indonesia sendiri. Dan juga untuk yang nelayan-layan yang mungkin di Indonesia sendiri, dari Indonesia sendiri, nah itu juga harus diperhatikan mengenai prakteknya dia seperti apa gitu, apakah menggunakan alat pancing yang berkelanjutan gitu, artinya yang tidak merusak lingkungan, nah itu patroli-patroli di laut itu sangat penting untuk dilakukan seperti itu. Jadi banyak juga contoh kasus di tempat kita ini, tempat kita adalah kawasan konservasi di Nusa Penida, nah tapi masalah pengawasannya itu masih kurang gitu. Jadi banyak yang peduli, kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran, tapi kita belum bisa melapor kemana gitu, kemana kita harus melapor kalau ada permasalahan di wilayah kita gitu. Jadi banyak di wilayah Indonesia itu yang nasibnya masih sama seperti di sini, itu masih minim untuk patrolinya seperti itu. Dan ini saya sisipin sedikit status Tunggu Karang di 2019, jadi kebanyakan itu didominasi dengan kategori sedang, menjurus keburuk gitu ya. Jadi ini adalah salah satu penelitian yang terukur gitu, bahwa ekosistem laut di Indonesia, khususnya untuk Tunggu Karang ini, sedang mengalami penurunan gitu. Jadi banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan di sini gitu ya. Oke, bisa lanjut di slide terakhir. Nanti kita diskusi lebih lanjut aja kalau ada pertanyaan. Jadi apa yang harus kita lakukan, bagaimana peran pemerintah gitu ya. Jadi di sini yang sangat penting, yang saya mau sorotin adalah masalah kolaborasi gitu. Jadi kita nggak bisa bekerja sendiri-sendiri gitu. Karena kalau kita bicara tentang laut, kita juga bicara tentang garatnya juga gitu ya. Dan kalau misalkan ada praktisi, di sini misalkan kayak di tempat kami ini, kita penelitian konservasi gitu ya. Tapi kalau tidak didukung dengan pemegang kebijakan, juga itu sangat percuma gitu kita melakukan itu. Kadang-kadang suka kita berasa sia-sia juga gitu ya. Jadi dari peneliti gitu ya, itu perlu diperhatikan untuk topik-topik, atau yang penting untuk perekonomian, terus kemudian juga untuk keberlanjutan lingkungannya itu sendiri, terus kemudian juga nelayan dan pengusaha perikanan gitu ya. Kita juga harus sadar bahwa kita nggak bisa bilang, oke kalau gitu kita stop perikanan, atau kita harus lindungi semua satwa. Nggak bisa gitu juga. Karena kita juga harus memperhatikan, Indonesia ini jumlah penduduknya banyak, dan yang mengambil peran di sektor perikanan ini juga menyerap tenaga kerja yang banyak. Jadi kita juga harus perhatikan yang benar itu bagaimana kita menyampaikan untuk bagaimana mereka melakukan sustainable fishing atau perikanan yang berkelanjutan yang didukung juga oleh pemerintah. Nah di sini saya kasih salah satu contoh pengelolaan perhutanan gitu ya. Ini adalah salah satu islanya saya kerucutkan bahwa yang ada di daratan itu juga nanti akan terkoneksi ke laut gitu ya. Jadi pengelolaan perhutanan di sini, kita juga harus berpikir istilahnya orang-orang yang ada di darat, yang jauh dari laut gitu ya, yang di kota gitu. Kita harus mulai sadar bahwa apa yang kita lakukan itu ujung-ujungnya akan menuju ke laut, dan kemudian nantinya akan kembali ke kita lagi. Salah satu contoh di sini adalah perhutanan gitu ya. Jadi kita juga harus jaga hutan kita, kita harus tanam pohon supaya tidak terjadi erosi ke laut gitu ya. Juga untuk masalah kalau kita buang sampah juga. Terus kemudian ada juga dari kelompok LSM atau dari pelaku pariwisata bahar itu sendiri, dan dari pecinta lingkungan gitu ya. Jadi ada juga yang di sini yang dia praktek langsung untuk menjaga ekosistem laut itu sendiri. misalkan dari LSM dia bekerja di bidang konservasi terbukarang, ada yang konservasi ikan hiu misalkan, atau konservasi dugong. Nah itu di situ sangat penting. Juga para pelaku pariwisata bahari, karena kita bawa istilahnya tamu untuk misalkan snorkeling atau diving, itu juga harus bertanggung jawab dan diedukasi terus. bahwa bagaimana menjalankan pariwisata yang berkelanjutan. Terus kemudian penegak hukum juga harus lebih serius lagi gitu ya. Jadi di sini khususnya kita yang berperan langsung dalam bidang konservasi kelautan gitu ya, kalau kita menemukan pelanggaran, kita perlu wadah untuk melaporkannya gitu. Dan itu harus tegas seperti itu. Jadi dengan adanya penegakan hukum yang jelas, itu biasanya kita akan bisa mengaturnya lebih baik, khususnya untuk di zona misalkan di kawasan konservasi seperti itu. Dan tentunya untuk pemegang kebijakan, di bagian pemerintahannya itu sendiri, juga harus, mungkin kalau di bidang ini adalah di Kementerian Kelautan Perikanan, dan juga Kementerian Maritim dan Investasi gitu ya. Nah ini bekerja sama untuk memperhatikan kesehatan lingkungan ekosistem laut kita, tapi juga terus memperhatikan nelayan-nelayan juga, karena kita bergantung pada di situ, dan juga untuk penelitiannya juga gitu. Jadi merangkul semua kita ini, nggak bisa kerja cuma sendiri aja gitu. Misalkan saya sebagai peneliti, saya sebagai penggiat di LSM, itu kalau kita bekerja cuma, oke saya mau nyelamatkan ekosistem lingkungan, tapi kalau tidak didukung oleh pemerintah gitu ya, nanti ujung-ujungnya juga sakit hati gitu. Karena nggak ada penegangan hukum, dan juga nggak ada landasan hukumnya gitu. Dan juga nggak didukung oleh pemerintah gitu. Kira-kira seperti itu, nanti kita akan bincang lebih lanjut lagi aja, untuk kalau misalkan ada pertanyaan. Oke, bisa selanjutnya kayaknya udah selesai. Oke, terima kasih telah mendengarkan papanan dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Dan kita bertemu lagi di sesi tanya-tanya. Baik, terima kasih kepada Bapak Pascal Sebastian atas pemaparan yang sangat luar biasa mengenai ekosistem laut. Selanjutnya kita langsung ke pemaparan materi yang kedua, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Beginer Subhan. Namun sebelum itu, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Jadi, Bapak Beginer Subhan merupakan seorang pengajar di Ilmu dan Teknologi Kelautan Fakultas Perikanan dan Kelautan IPB dengan mata kuliah yang diampu, yaitu Selam Ilmiah, Biologi Laut, Ekologi Laut Tropis, Biologi Hewan Laut, dan Biologi Tubuhan Laut. Beliau menyelesaikan studinya di SMU Patra Dharma Pulau Bunyo, Kalimantan Timur, S1 Ilmu dan Teknologi Kelautan IPB, dan S2 Biologi Laut IPB. Beliau juga telah banyak memiliki pengalaman keanggotaan organisasi profesi dan training seperti yang dapat kita dilahirkan saat ini. Tak hanya itu, beliau juga telah menyelesaikan banyak research dan juga publication yang mayoritas berhubungan dengan kelautan. Baik, tanpa perlu membuang waktu lebih banyak lagi. Kepada yang terhormat, Bapak Beginer Subhan, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan, Om Om Budaya. Selamat malam, teman-teman semua. Selamat malam, Mas Paskal yang tadi sudah presentasi. Kalau boleh nanya, Mas Paskal ada di mana nih Mas Paskal? Udah kabur ya? Ya, teman-teman, saya senang sekali bisa... Halo, sorry. Saya di Nusa Penida. Oh, Nusa Penida. Saya di Nusa Penida. Lagi dingin, Nusa Penida. Iya, lagi mau menuju dingin sekarang. Saya lagi di Nusa 2 nih, Bli. Oh, lagi di Nusa 2 sekarang ya. Oke, oke, oke. Iya, iya, iya. Oke, saya terima kasih. Jadi, tadi sebagian sudah disampaikan oleh Mas Paskal ya, tentang apa yang terkait dengan ekosistem di laut. Ada beberapa, saya hanya menambahkan saja beberapa fakta-fakta ya, hasil-hasil penelitian yang sempat kami lakukan dan kami rangkum terkait dengan ekosistem terunggah harang. Ini saya nanti mohon maaf jika banyak sekali istilah-istilah teknis ya. Nanti kalau nggak enggak atau kurang paham, bisa langsung ditanya gitu. Nah, izinkan saya sharing untuk presentasi saya. Ini cukup banyak ya. Sudah kelihatan? Sudah, Bapak. Sudah ya. Nah, ini saya akan mempresentasikan tentang apa, sorry. Tentang Indonesian Coral Reef ya, seperti itu. Nah, jadi saya akan banyak cerita tentang apa yang terjadi di Terumbu Karang di Indonesia ya. Dan ya, berapa fakta lah yang terkait dengan Terumbu Karang dan seperti yang diminta Panitia, apa tantangan ke depan dan apa yang bisa kita lakukan seperti itu. Nah, saya Bikiner Subhan tadi sudah diperkenalkan. Saya co-founder dari Biorog Indonesia dan juga saat ini saya merupakan Kepala Laboratorium Selam Ilmiah di Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan IPB University. Nah, ini sedikit perkenalan ya, kalau teman-teman, saya memperkenalkan sedikit apa sih yang dipelajari oleh anak kelautan gitu ya. Jadi, ini kami ada empat bagian di IPB itu ada belajar oceanografi. Oceanografi ini belajar tentang pergerakan air ya. Belajar tentang air lautnya. Jadi, fisik, suhu, sanitas ya, dan lain-lain. Nah, saya sendiri di bagian hidrobiologi laut. Di situ ada beberapa lab biologi laut, bioprospekti, kemudian selam ilmiah dan mikrobiologi. Lalu ada di kita juga pengiraan jarak jauh, lalu ada divisi akustik dan instrumentasi. Nah, akustik dan instrumentasi ini lagi hits ya, terkait dengan apa kemarin tenggelamnya kapal selam. Nah, di sini teman-teman akustik nih, yang banyak berpenelitian sebenarnya dengan tentara, seperti itu. Nah, ini saya tadi sudah sempat diperkenalkan. Nah, ini interest saya tadi di bibliologi laut ya, macam-macam aktivitasnya. Nah, untuk menemukan saya, itu tinggal ketik aja nama saya Beginner Subhan. Cuma satu kayaknya yang di dunia ini namanya itu gitu. Nah, ini beberapa karya ya, pembuka tulamben, lalu tentang hiupaus, dan juga marine ekosistem. Jadi, selama sekitar 15 tahun saya jadi dosen, itu sudah terlibat dalam pembuatan buku se... Ya, nggak terlalu banyak, sekitar 20-an lah, seperti itu. Nah, teman-teman, saya mendengar Ilsa ya. Ilsa ini dari adik saya, adik saya ini juga kayaknya dulu aktif di Ilsa, tapi di Unsud. Dia Fakultas Hukum Unsud, dulu sering jadi juri-juri lomba debat atau apa gitu. Jadi, saya cukup senang juga ya, teman-teman di bagian penggiat ilmu hukum ini mulai ada ketertarikannya di bidang kelautan. Nah, wajar saja kalau kita lihat, kalau kita bicara laut ya, bicara laut itu nggak cuma ikan dan kapal ya, tapi ikan laut itu banyak sekali menyediakan jasa untuk kita. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Pascal, misalnya shoreline protraction, kemudian energi, lalu juga ada makanan, kemudian rumah. Ya, rumah. Ya, kayak kita kan, ya sebenarnya kita tinggal di tengah lautan ya. Jadi, walaupun di darat, di Pulau Jawa itu kan in the middle of ocean sebenarnya, gitu ya. Kalau kita lihat, skala yang lebih besar gitu. Kemudian juga tadi sudah dijelaskan, menjadi sumber income juga, lalu oil dan gas, nggak usah diceritakan lagi ya. Lalu yang sekarang banyak dieksplorasi ya, yaitu obat-obatan ya, obat anti-kanker, kemudian COVID juga, gitu. Saya juga terlibat beberapa penelitian terkait dengan eksplorasi sebagai obat-obatan. Dan saat ini salah satu industri yang terpukul yaitu turisme dan recreation ya, yang dikaitannya dengan laut, apa, laut ya. Mas Pascal juga merasakan ya, bahwa Bali itu sepi banget nih. Saya di bulan Mei di Nusa 2 nih, itu kayak raja saya di sini, gitu ya. Jadi, ya cuma di Hotel Bintang 5 tuh cuma nggak sampai 20 kamar gitu yang sewa, gitu loh. Yang biasanya bulan Mei itu kolam berenangnya itu udah kayak cendol, gitu ya. Banyak orang yang berenang, ini ya kita juga sepi banget di sini, gitu. Nah, ini bayangan tentang laut. Nah, bagaimana kondisi Indonesia yang diketahui sebagai, ini faktanya bahwa kita garis pantai yang cukup banyak dan pulau-pulau juga yang sangat-sangat banyak ya, ribuan jumlahnya seperti itu. Nah, ada fakta lain bahwa Indonesia ya, itu termasuk dalam Coral Triangle ya, segitiga Turbukarang di mana diketahui di situ adalah pusat keanekaragaman dari biota-biota laut. Seperti, dan wilayahnya itu sebagian besar adalah di Indonesia. Ini artinya Indonesia merupakan daerah yang penting ya, bagi ekosistem Turbukarang di dunia. Karena tadi sudah dijelaskan, tadi Mas Pascal bahwa ya spesiesnya banyak sekali di Indonesia. Artinya, ya menjadi perhatian dunia ya, terhadap kelestarian ekosistem laut di Indonesia. Nah, ini beberapa fakta gitu ya, bahwa luasannya di Southeast Asia ya. Jadi, 76% itu ada di... Yaitu Coral dan Rift. Nah, Coral ini adalah organismenya ya, hewannya. Jadi, hewan laut yang menghasilkan kalsium karbonat. Nah, kalsium karbonatnya inilah yang disebut Rift. Jadi, Rift itu kalsium karbonat rangka kapur yang dihasilkan oleh Coral. Nah, kalau itu kalau dipisah-pisah. Nah, kalau kita lihat di sini, ini gambarnya ya. Ini Coral itu bagian yang hijau. Yang berwarna-warni ini adalah Coral, polipnya. Kalau ini apa, dia kayak ubur-ubur lah. Ubur-ubur yang terbalik gitu ya. Kemudian, Rift itu limestone, yang warna kuning ini. Nah, jadi ini yang disebut Coral dan Rift. Ini Coral Structure. Nah, kalau kita ngomong Coral Rift, Coral Rift itu ekosistem tropis. Kalau dia digabung, itu suatu ekosistem tropis. Yang komponen pembentuk utamanya adalah Coral. Hewan Coral yang menghasilkan Rift. Seperti itu. Nah, ini di Indonesia. Jadi, 16 persen di dunia dan 2 persen merupakan di daerah Marine Protected Area. Nah, ini di Indonesia sendiri ya tersebar ya dari timur ke barat. Kemudian dari selatan ke utara. Seperti itu. Nah, ini sudah dijelaskan tadi oleh Mas Maskal. Ini adalah kondisi periodik ya. Kondisi turmu karang di Indonesia di mana ya nggak selalu semut ya. Jadi, dia naik turun tergantung kondisi lingkungan yang ada sekarang. Misalnya tahun 2016 ini karang yang dalam kondisi baik itu dia menurun ya. Karena di sini ada kenaikan suhu permukaan laut dan akhirnya menyebabkan karang-karang menjadi mati. Dan akhirnya tutupan karangnya menjadi turun. Nah, ini di mana saja kondisi turun bukarang yang baik ya memang atau sangat baik itu sudah sangat sedikit ya. Rata-rata itu adalah buruk seperti itu. Nah, ini beberapa fakta tentang Marine University di Indonesia ya. Jadi, memang faktanya kita cukup banyak ya. Cukup banyak hewan-hewan laut yang menjadi banyak ditemuan di Indonesia. Nah, dengan luasnya turun bukarang, di sini juga menjadi suatu ancaman juga. Ya, mengalami suatu ancaman juga ya. Nah, ancaman ini ada dua ya. Itu yang pertama, natural. Natural itu tadi badai, tsunami, vulkano, earthquake. Ya, ini given gitu ya. Kita nggak bisa, ya ini, ya nasibnya lah. Ya, nasibnya di Indonesia tuh akan ketemu kayak gini. Kemudian ada juga misalnya ada predator ya, pemakan karang. Kemudian tadi coral bleaching, lalu pengasaman laut. Ini faktor manusia lalu ada juga yang sekarang banyak diteliti tentang penyakit atau patogen. Nah, ini kalau kita lihat ya tadi ya, kondisi turun bukarang Indonesia itu sangat terancam posisinya gitu ya. Jadi, ancamannya sangat besar terutama dari manusia. Nah, yang menjadi ancaman ya itu tadi ya. Secara global warming ini menjadi ancaman yang paling besar. Pada tahun 2010 dan 2015 terjadi kenaikan suhu permukaan laut. Itu menyebabkan karang menjadi bleaching ya, putih seperti ini. Nah, putih ini kalau dia terlalu lama karena suhu panas, lama-lama mati. Jadi, akhirnya karangnya mati dan tutupannya berkurang seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat di 2000, yang paling kuat itu 2008 ya, 2010. Ada satu lagi yang fenomena terakhir yang 2015. Yang itu hampir seluruh dunia, termasuk di Indonesia itu mengalami coral bleaching. Nah, ini tadi ya, 2016-2012. Di sini coral bleaching-nya sangat kuat seperti itu. Dan itu banyak sekali karang yang mati. Nah, ada lagi yang namanya coral disease, penyakit karang. Ini semakin banyak ditemukan ya. Tadi karena suhu yang tinggi, ada antropogenik, akhirnya banyak patogen-patogen yang menjadi bersifat, banyak mikroorganisme yang menjadi bersifat agresif ya, menjadi patogen, menjadi bibit penyakit. Nah, ini menyebabkan banyak ditemukan penyakit-penyakit karang. Nah, ini ada penelitian ya, kaitannya antara aktivitas manusia dengan banyaknya penyakit karang ditemukan. Jadi, aktivitas diving dan snorkeling itu menyebabkan karang-karang itu menjadi lemah. Dan akhirnya mudah terserang penyakit. Dan akhirnya juga ditemukan penyakit, banyak penyakit di daerah-daerah yang sering dikunjungi manusia sebagai daerah turisme. Nah, jadi turisme ini memang menguntungkan, tetapi kalau tidak dikelola dengan baik, dia menjadi ancaman ya. Ini berdasarkan penyakit seperti itu. Nah, yang secara global juga itu adalah pengasaman laut akibat tingginya karbon dioksida di atmosfer. Nah, apa yang terjadi kalau ocean acidification ini, ini menyebabkan kan tadi koral itu menghasilkan kerangka ya, kerangka kapur. Nah, kalau lautnya asam, kerangka kapurnya tidak terbentuk. Nah, akhirnya rumah-rumah buat ikan, rumah-rumah buat hewan laut lainnya itu tidak ada. Nah, jadi karangnya hilang gitu ya. Nah, ini yang karena pengasaman laut seperti itu. Nah, ini ada beberapa yang dicatat ya, terkait dengan pengaruh manusia ya, terhadap karang. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan, extraction, kemudian marine pollution, unfair trade ini yang menyebabkan overfishing, lalu pengurusakan habitat gitu ya, dan juga climate change seperti itu. Nah, ini ancaman-ancaman tadi natural nih, anthropogenic ya, anchor, pollution, overfishing, lalu perdagangan. Nah, ini tadi lokasi-lokasi yang masih sering ditemukan bomb fishing yang warna kuning dan warna merah. Nah, sampai saat ini pun bomb fishing ini masih ada seperti itu. Nah, ini beberapa catatan ya. Nggak hanya di Indonesia ya, di negara-negara lain juga mengalami hal yang sama seperti itu. Nah, yang hal yang baru ya, yang menjadi ancaman ekosistem tropis itu adalah masuknya invasive non-native species. Jadi, hewan-hewan dari luar Indonesia yang masuk ke Indonesia dan akhirnya dia menginvasi. Jadi, dan bersaing dengan hewan-hewan lokal. Nah, ini juga menjadi ancaman dan menjadi perhatian gitu ya. Baik buat Indonesia, kami juga banyak meneliti tentang invasive species ini karena dia mengancam biodiversity Indonesia gitu ya. Nah, ini yang menjadi menarik seperti itu. Nah, apa sih yang bisa dilakukan oleh kita ya untuk berkontribusi terhadap terumbu karang gitu ya. Nah, ini teman-teman sendiri kita bisa menjadi role model ya. Misalnya, kita memberikan contoh bagaimana kita, attitude kita terhadap ekosistem terumbu karang, tidak membuang sampah misalnya gitu. Kemudian, yang simple dan agak sulit ya, menjadi tantangan itu mengedukasi ya, mengedukasi masyarakat untuk ya bagaimana menjaga melestarikan terumbu karang dan isinya. Lalu, mengencourage masyarakat ya, untuk turun ke masyarakat, benar-benar kita mengajak dan untuk mereka melakukan terumbu karang. Nah, level yang berikutnya adalah menjelaskan ya. Kita berani menjelaskan apa sih fungsinya terumbu karang gitu. Kenapa kita boleh melakukan ini? Kenapa tidak? Ya, tadi seperti yang disampaikan misalnya oleh Mas Pascal tadi, oh, kenapa kita nggak boleh nangkep ikan hiu misalnya? Karena hiu ini penyimbang ekosistem terumbu karang. Yang paling berat itu mengkoreksi ya, mengkoreksi, kalau ada yang salah ya, kita harus berani bilang mengkoreksi apa yang boleh, apa yang tidak gitu. Nah, misalnya ini ya, kebetulan saya juga aktif di Greenfin ya, suatu gerakan tentang sustainable tourism, diving tourism and snorting tourism. Nah, kita membuat apa kayak guideline ya, atau best practice untuk customer ya. Misalnya, ya ini ya, apa yang boleh, apa yang enggak, kalau kita lagi di terumbu karang. Misalnya kita nggak boleh ngasih makan ikan gitu ya. Jadi, sengaja ngasih makan ikan supaya ikan kumpul, terus kita foto-foto itu nggak boleh itu misalnya merusak kesimbangan alam. Nah, jadi ikan-ikan ini harusnya dia makan tadi ya, seperti yang dijelaskan Mas Pascal, makan-makan alga gitu ya, makan biota-biota laut yang bisa mengganggu ekosistem terumbu karang. Seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang penyelam gitu ya, itu jangan sampai kayak penyelam ini ya, nyelamnya sembarangan, dia nginjek-njek karang gitu ya, dia akan merusak karang. Nah, itu bisa dengan memperbaiki teknik selamnya gitu. Sehingga ketika menyelam, dia benar-benar bisa kayak Superman lah gitu, melayang di air, nggak nginjek-nginjek gitu. Terus kita juga nggak naik-naikin hewan laut gitu ya. Nah, itu ini yang bisa kita lakukan juga, mengkampanyekan ini gitu. Nah, apa yang sudah dilakukan juga oleh pemerintah, yaitu di Indonesia sendiri, kita sudah banyak daerah perlindungan laut atau marine protected area, baik dia di taman nasional maupun secara lokal gitu. Nah, jadi MPA di kita cukup banyak sekarang sekitar hampir 25 juta hektare gitu ya. Nah, itu tersebar di seluruh Indonesia. Ini suatu effort juga dari pemerintah dan sangat dibutuhkan ya, dukungan masyarakat gitu ya, untuk menjaga daerah melalui prioriti daerah-daerah perlindungan laut ini gitu. Nah, saya juga terlibat ya beberapa pembentukan, inisiasi pembentukan daerah perlindungan laut ini. Ya, misalnya apa yang dikerjakan oleh Mas Pascal ya di Indonesia Penida gitu ya, itu juga hal yang penting gitu. Nah, ada juga yang kami lakukan yaitu terkait dengan transplantasi karang, yaitu untuk restorasi terumbu karang gitu. Jadi bersama Lipi, Aki ya, di tahun 1999 kami menginisiasi penelitian tentang restorasi terumbu karang melalui teknik transplantasi karang. Nah, ini yang kami lakukan gitu ya. Dan transplantasi karang sendiri digunakan untuk rehabilitasi, kemudian perdagangan serta natural product. Jadi sekarang karang-karang hias itu harus merupakan hasil budidaya, hasil transplantasi. Ini juga suatu effort dari pemerintah, itu memaksa atau mengurangi pengambilan karang dari alam. Nah, seperti itu. Nah, ini penelitian kami. Ini juga sama. Nah, sekarang juga penelitian transplantasi karang untuk sediaan obat-obatan. Nah, yang kami lakukan, ini kebetulan saya iseng-iseng mencatat daerah-daerah yang saya pernah kunjungi untuk riset, dari tahun 1998 sampai 2021. Dan memang cukup banyak yang sudah kami kunjungi, dan banyak sekali kaitan dengan inisiasi daerah konservasi. Jadi ada beberapa daerah konservasi, misalnya yang di Aceh, kemudian di Simelung, lalu di Jawa Barat, di Pulau Biawak, misalnya Kepulauan Seribu, itu beberapa yang kami inisiasi. Termasuk di Papua, di Biak, juga kami inisiasi. Nah, ini riset-riset daerah-daerah yang sudah kami kunjungi untuk riset dan tadi kampanye lautan. Nah, effort lain yang sudah dilakukan adalah kegiatan coronary restoration. Jadi beberapa metode yang saya catat, ada transplantasi, artificial rebaik, bioriftek, memang edukasi itu tetap perlu dilakukan, karena memang lebih baik kita mencegah daripada kita memperbaiki. Seperti itu. Nah, dari Biorock Indonesia sendiri, kami dari Biorock, ini saya ingin menyampaikan beberapa projek yang sudah dilakukan oleh Biorock Indonesia. Ini menjelaskan beberapa lokasi. Yang pertama, itu di Pemuteran. Ini merupakan daerah yang pertama kali proyek Biorock itu dilakukan di Indonesia. Dan ini proyek yang di sini berhasil menggerakkan perekonomian masyarakat di desa pemuteran. Yang tadinya termasuk daerah miskin, itu bisa menjadi salah satu tujuan wisata di Bali. Setiap tahun saya juga mengajak mahasiswa IPB untuk berkunjung ke pemuteran untuk belajar tentang restorasi sambil jalan-jalan ke Bali. Nah, ini desa pemuteran dan daerah Biorock ini yang di kanan atas ini. Ada sekitar 115 ya, 130 struktur yang dibuat di sana. Lalu proyek berikutnya di Pejarakan Bali, ini untuk komuniti ya, dan sampai sekarang cukup berhasil. Lalu di Gili ya, di Gili, ini juga cukup berhasil. Kemudian di Ambon ya, yang baru 2014. Ini sponsornya Pertamina. Nah, ini yang kami lakukan ya, penelitian di Kepulauan Seribu. Dan ada juga di Wakatobi ya. Nah, jadi ini, nah ada juga di Pulau Gangga, ini khusus untuk mencegah abrasi. Nah, ini penelitian-penelitian untuk mencegah abrasi supaya pulaunya nggak hilang. Seperti itu. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Biorock itu tidak hanya restorasi ya. Di sini kita, apa yang perlu kita lakukan, yang bisa, yang menjadi take line kita ya, terbukar yang sehat, membuat masyarakat sejahtera seperti itu. Jadi yang kami lakukan adalah kombinasi antara sains, konservasi ya, kemudian secara ekonomi, dan juga advokasi dengan mengajak masyarakat. Tujuannya adalah sustainable economic growth untuk masyarakat lokal. Seperti itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Beginner Subhan atas pemaparannya yang sangat membuka wawasan kita semua. Baik, dengan berakhirnya pemaparan materi dari Bapak Beginner, sampailah kita pada sesi tanya-jawab. Kepada peserta yang hadir, dipersilakan untuk bertanya melalui kolom chat yang telah disediakan oleh Panitia. Mungkin ini sudah ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Mas Kelvin Sihombing. Izin pertanyaan sebagai kawasan konservasi dan apakah ada regulasi yang mengatur terkait pengkategorian tersebut? Terima kasih. Silahkan Bapak. Mungkin Bapak Pascal atau Bapak Beginner bisa menjawab terlebih dahulu. Mungkin ini lebih ke Mas Beginner saja ya. Untuk merendpart nih. Nanti saya bisa lengkapin dari sisi peridah. Silahkan, Pak. Ya, jadi untuk Marine Protected Area kalau di Indonesia sendiri mengenal beberapa istilah ya terkait dengan Marine Protected Area ini dan memang ada regulasi ya terkait dengan MPA ini. jadi di Indonesia ada beberapa istilah kaitannya tentang MPA dan ada beberapa lembaga yang menginisiasi ya. Yang pertama dulu menginisiasi sebenarnya secara lokal ya Marine Protected Area ini sudah banyak dilakukan secara adat. Di Maluku, di Indonesia Timur yang namanya Sasi. nah ini yang namanya Sasi ini apa dia dilakukan oleh masyarakat bagaimana melindungi sumber daya lautnya ya untuk untuk melindungi apa untuk melindungi sumber daya alamnya. Nah kemudian di Indonesia itu orang juga ada aturannya ya saya saya nggak terlalu hafal aturan terkait tapi istilah-istilahnya ada beberapa istilah terkait dengan daerah pelindungan laut ya daerah konservasi yang pertama adalah kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil lalu ada kawasan konservasi maritim lalu ada kawasan konservasi laut nah ini dia punya tujuan masing-masing dan itu diatur ya oleh permen kalau nggak salah permen KP gitu ya dan itu bisa diinisiasi oleh masyarakat ya dan juga oleh pemerintah seperti itu nah seperti di apa Nusa Penida ya itu di nanti Mas Pascal bisa bercerita pengalaman Nusa Penida beberapa minggu lalu saya ngobrol sama Bang Martin ya orang yang dari CTC yang menginisiasi kawasan konservasi Nusa Penida dulu gitu nah itu itu bisa diinisiasi oleh masyarakat juga seperti itu nah walaupun prosesnya cukup panjang jadi ada juga yang skala yang lebih kecil ya misalnya skala desa ya skala desa biasanya di Indonesia Timur dia atau di Bali desa adat gitu ya dia mengkonservasi area laut yang ada di depannya nah itu kalau sepakat untuk di di konservasi misalnya di pemuteran itu ya itu sepakat di konservasi tidak boleh ada yang mancing misalnya hanya untuk pariwisata itu juga bisa dilakukan seperti itu nah itu silahkan Mas Pascal menambahkan kalau cerita cerita sedikit di Nusa Penida gimana ya kalau disini untuk pembentukannya sendiri itu ada zona-zonanya jadi kalau kita kembali ke pertanyaannya gitu ya sebenarnya ada gak sih syarat-syarat apa syarat-syaratnya untuk pembentukan kawasan konservasi perairan nah itu ada kalau misalkan dari dan tergantung dari segi pemanfaatannya seperti apa gitu ya kalau dari Nusa Penida karena disini yang tinggal cukup banyak ada sekitar 50 ribu orang gitu ya terus kemudian juga dari dulunya sebelum ada yang namanya kawasan konsep dari kawasan konservasi ini istilahnya orang-orang disini udah ada gitu ya jadi mereka dengan tradisinya tadi yang sudah dijelaskan juga gitu banyak yang sudah sebenarnya menjaga lingkungannya gitu ya itu makanya bisa dilanjutkan dengan apa namanya upaya pemerintah untuk mengkonservasi berdasarkan dengan karifan lokalnya nah kalau disini karena ada halo sorry halo ya ya oke nah jadi karena disini itu ada yang bertani rumput laut terus kemudian juga ada nelayan jadi terus kemudian ada juga pariwisata disini jadi itu dibagi-bagi sesuai dengan zonanya gitu ada juga kita disini zona merah zona inti jadi sama sekali gak boleh ada kegiatan apapun pemancingan sampai apa lewat aja sebenarnya gak boleh gitu kalau di peraturannya gitu ya jadi itu disana sudah dilakukan penelitian bahwa tempat itu adalah yang menyerupai kondisi asli dari karang yang sehat jadi ada satu tempat yang seperti itu bahkan kita diving aja gak boleh terus kemudian juga sudah diidentifikasi sebagai tempat pemijahan ikan artinya tempat ikan-ikan pada kawin gitu ya untuk reproduksi untuk menambah stok ikan itu sudah diidentifikasi darah tersebut nah itu bisa dibikin zona inti gitu nah terus kemudian juga itu sih salah satu salah satu peraturan yang saya tahu untuk membuat wilayah kawasan konservasi dan juga bagaimana menyesuaikan dengan kegiatan masyarakat yang sudah ada jadi ada disini ada lengkap ada segi pariwisata terus kemudian ada bahkan disini ada zona suci juga gitu ya karena disini ada kepercayaannya juga gitu terus kemudian ada zona dimana boleh mancing zona dimana boleh disini khusus pariwisata saja jadi gak boleh mancing ada yang gak boleh lewat sama sekali jadi banyak pertimbangan-pertimbangan dari segi sosiologi pastinya terus kemudian dari perekonomian dan juga dari potensi dan juga dari faktor lingkungannya itu yang membuat untuk pertimbangan pembuatan kawasan konservasi perairan seperti itu baik terima kasih atas jawabannya Bapak Pascal Sebastian dan Bapak beginner Subhan kemudian ada pertanyaan lagi dari Mas Dhani Radia sebagaimana yang saya ketahui hiu merupakan salah satu penjaga ekosistem di laut tapi seringkali kita temukan hiu terutama black tip reef shark berada di aquarium hias tidak hanya itu masih saya lihat di beberapa daerah di Indonesia masih melakukan praktek penangkapan hiu banyak dari jenis hiu termasuk black tip sendiri tercantum di IUCN sebagai deer treatment atau terancam saya rasa pemerintah belum punya langkah tegas terkait hal ini sebagaimana pemerintah sudah melarang ekspor karang bagaimana kita berkontribusi langsung terhadap konservasi hiu ini dan satu lain yang kerap dijadikan ikan eksotis dan perdagangan konsumsi terima kasih baik silahkan kepada Bapak Pascal mungkin atau Bapak beginner dulu silahkan untuk jawab oke jadi pertanyaannya bagus ya ini masalah yang memang ada di Indonesia banyak kan IUCN itu adalah satu lembaga yang dia apa ya dia melakukan penelitian dan terus dia akan melabeli satwa itu segera terancam punah atau seperti apa gitu ya jadi itu ada dorongan dari internasional untuk mengidentifikasi status dari apa namanya dari hewan-hewan pokoknya semua spesies yang ada di bumi nah inilah yang perlu kita komunikasikan kepada pemerintah bahwa beberapa spesies tersebut memang sudah critically endangered misalkan hampir punah atau terancam atau satwa yang rentan nah disini sebenarnya yang dibutuhkan adalah peran kalau saya pribadi saya lebih condong ke arah kita bergerak dengan peran kita masing-masing dan juga kolaborasi nah kalau misalkan background saya kan saya peneliti juga gitu ya sama seperti mas beginner juga gitu nah itu dari situ kita menyediakan argumen-argumen menyediakan data menyediakan apa ya laporan juga secara saintifik untuk menjadi pertimbangan bagi pemangku jabatan terus kemudian juga dari pihak-pihak yang lainnya seperti itu nah misalkan dari teman-teman hukum juga bisa nih gitu kan permasalahannya mungkin ya yang saya tahu gitu yang tertarik dengan hukum lingkungan kan mungkin sedikit gitu ya mungkin dengan belajar mengenai hal tersebut gitu ya karena jujur aja misalkan saya pribadi karena latar belakang saya saintis gitu ya saya agak buta dengan hukum gitu nah untuk mengkomunikasikan hal tersebut kepada pemerintah gitu kan itu kan juga butuh dukungan dari teman-teman yang lainnya mungkin teman-teman hukum juga bisa bantu untuk itu tapi kan untuk mengetahui kasus tersebut gitu ya teman-teman juga harus belajar dari apa namanya dari para peneliti dari para saintis gitu nah itu yang kita bawa bersama ke pemerintah yang nantinya akan dicantumkan gitu memang kalau bisa kan bicara soal untuk hiu gitu ya jangan hiu gitu masih banyak satwa yang dicantumkan sudah terancam punah gitu tapi masih belum dilindungi di Indonesia itu masih minim sekali gitu perlindungan satwa-satwa di Indonesia khususnya untuk yang lain jadi yang bisa kita lakukan seperti itu menurut saya jadi kita bergerak di kemampuan kita masing-masing di bidang kita masing-masing terus kemudian kita melakukan komunikasi gitu ya dan melakukan kolaborasi antara elemen-elemen tersebut gitu baik mungkin dari Bapak Benginir Subhan ada tambahan mungkin iya tadi yang bisa kita lakukan memang secara hukum ya memang tidak semua hiu itu dilindungi seperti itu jadi hanya beberapa spesies hiu dan pari yang memang dilindungi ya secara pelaturan gitu ya jadi dan untuk dilindungi tadi itu memang proses yang panjang ya jadi lewat IUCN dan lain-lain dan ada kepentingan juga kadang-kadang apa ya benar ya benar tadi kata Mas Pascal memang butuh kajian riset yang yang memperkuat bahwa oh memang ini jumlahnya sedikit seperti itu nah kami sendiri banyak penelitian tentang hiu misalnya kaitannya dengan genit apa genetik ya jadi hiu ini banyak yang belum teridentifikasi juga gitu ya kita melakukan semacam identifikasi dengan genetik DNA barcoding gitu ya untuk mengetahui dengan pasti jenis-jenis hiu dan kami juga membantu pemerintah misalnya dalam melakukan verifikasi hiu jenis-jenis hiu yang diperdagangkan gitu nah kalau diperdagangkan itu kan biasanya dia nggak dalam bentuk utuh ya bentuknya cuma siripnya cuma insangnya nah kami menjadi salah satu lab ya untuk melakukan verifikasi menjadi garda apa ya paling akhir lah ya oh ini hiu yang dilindungi atau tidak gitu nah kalau dilindungi penegakan hukum gitu yaitu pelarangan atau memberikan sanksi kepada perusahaan yang masih memperdagangkan hiu-hiu yang dilindungi misalnya seperti itu nah itu sedikit kontribusi dari kami gitu ya sebagai peneliti ya kaitannya kami sebenarnya kayak saya sama Mas Faskal ini di ujungnya ya Mas Faskal di hulunya ya jadi penelitian-penelitian dasar seperti kami juga meliti tentang populasi hiu ya genetika populasi hiu kekerabatan hiu gitu ya di antar wilayah di Indonesia itu nanti nanti ujungnya itu dipakai untuk bagaimana mengelola hiu apa pengelolaan hiu ini gitu karena hiu sendiri misalnya dia hewan yang daya jelajahnya jauh gitu ya jadi gak bisa kita hanya mengelola satu wilayah saja nah jadi harus kita tahu sebarannya dan apa ya kayak konektifitasnya lah di di laut ini seperti apa gitu nah jadi praktik-praktik penangkapan hiu jadi hiu sendiri memang untuk di ekspor itu ada yang ada kuotanya ya tapi untuk perdagangan lokal juga itu itu masih bisa seperti itu jadi memang perlu kampanye dan penyadaran ya bagi masyarakat akan pentingnya apa hiu ini gitu jadi itu yang yang bisa kita kontribusikan ya untuk apa melindungi hewan-hewan laut seperti hiu dan hewan-hewan laut lainnya seperti itu jadi dari IUCN dan CITES memang berbeda regulasinya di Indonesia juga bisa bisa punya regulasi yang berbeda karena tadi riset ada satu masa itu ekspor hiu di hold karena kita nggak punya data jadi pemerintah sekarang lumayan cukup kuat jadi dia memutuskan untuk tidak menjual atau tidak mengekspor hiu ke luar negeri gitu karena data kita nggak cukup nih boleh apa nggak itu itu pernah terjadi gitu nah jadi mereka udah mulai concern apa bukan mereka ya bangsa Indonesia itu udah mulai concern ya terhadap spesies-spesies yang dilindungi cuman memang perlu dukungan ya dari kita dari teman-teman jadi nggak hanya misalnya kami kita saja ya Mas Pascal orang biologi laut orang kelautan yang menyuarakan tapi makanya saya sangat senang diundang oleh teman-teman supaya mengajak teman-teman juga di bidang hukum ini menyuarakan konservasi laut jadi semua orang menyanyikan lagu yang sama itu akan menjadi lebih kuat jadi orang-orang hukum dengan bahasanya bisa mengisi relung-relung yang sampai saat ini nggak bisa kami isi untuk mengkampanyekan perlindungan atau konservasi laut ini jadi efeknya akan jauh lebih besar seperti itu terima kasih baik baik terima kasih Bapak Beginir Subhan dan Bapak Pascal atas jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya selanjutnya saya mengingatkan kepada para peserta yang hadir di webinar malam ini untuk mengisi presensi di link yang sudah diberikan oleh panitia di kolom chat dan juga saya mengingatkan kepada peserta sekalian untuk tidak meninggalkan grup WhatsApp karena sertifikat akan dibagikan melalui grup WhatsApp tersebut baik akan saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mas Daru Catur apa saja dampak negatif dan positif dari pandemi COVID-19 terhadap kehidupan laut silahkan Bapak siapa dulu Mas Paskal yang sering di Nusa Pendidak langsung lihat efeknya seperti apa jadi seperti Mas Beginner bilang tadi memang di Bali ini menjadi sangat sepi banyak orang juga yang kehilangan pekerjaannya untuk turisme itu sangat sengsara kalau misalkan untuk efek dari pandemi ini sendiri sebenarnya memang untuk saya pribadi dan dengan teman-teman yang disini juga yang cinta lingkungan itu sebenarnya ada bersyukurnya juga jadi memang misalkan kita di Nusa Pendidak ini ada satu tempat diving namanya Manta Point jadi Manta Point ini adalah satu tempat khusus untuk kita melihat hari Manta dan kemungkinan untuk melihatnya itu sepanjang tahun ada nah dengan biasanya satu tempat yang kecil tersebut dikerubungi banyak boat bisa sampai 50 boat dalam satu diving padahal tempatnya sempit Manta nya kesian kan melihat dikejar-kejar diver dan lain-lain yang kita lihat efeknya setelah sudah jarang dikunjungi mantanya dia main di sana terus jadi ada beberapa hal yang mungkin mantanya juga sadar tempatnya sudah kosong lagi makin sering frekuensi yang kita lihat itu makin banyak setiap kali kita diving ke sana dibandingkan zaman dulu terus kalau sempat tahun kemarin itu juga ada coral beaching itu terjadi di tempat kita dan karena jarang yang diving dan lain-lain mungkin karena itu juga jadi apa namanya karanya itu bisa recover lagi jadi bisa bagus lagi jadi 2020 itu terselamatkan mungkin karena itu terus juga yang menjadi efek kalau dinosaur penindah sendiri jadi disini ada pertanian rumput laut yang dulunya itu sempat hancur karena jadi belum ada penelitian yang membuktikan sih cuma banyak yang bilang kalau dari masyarakat sini itu karena aktivitas diving gitu ya karena tumpahan minyak-minyak pas ganti oli terus kemudian istilahnya aktivitas boat itu yang menyebabkan kualitas rumput laut itu menurun nah tapi karena corona ini orang-orang kehilangan pekerjaan akhirnya mereka mau gak mau bantik setir lagi yang dari pariwisata ke pertanian rumput laut lagi dan kita lihat hasilnya rumput lautnya naik lagi jadi memang mungkin juga karena itu jadi banyak yang terselamatkan untuk dapurnya melalui rumput laut ini juga dan semuanya balik ke perikanan juga pada mancing lagi yang tadinya udah biasanya mereka nyetir boat atau dia nyetir mobil untuk bawa tamu yang berkunjung ke tempat-tempat apa namanya untuk foto-foto gitu mereka balik lagi jadi memancing lagi jadi secara umum kesimpulannya saya mau kasih tau sebenarnya corona ini juga ada apa ya berkatnya juga untuk ekosistem di laut yang secara langsung bisa saya lihat itu banyak hal yang terselamatkan karena pandemi ini jadi karena kosong kegiatannya jadi alam ini apa ya dia recover balik gitu banyak hal-hal seperti itu yang saya lihat secara umum ya paling itu aja yang bisa saya sampai baik terima kasih atas jawaban dari pertanyaannya Bapak Beginner dan Bapak Pascal selanjutnya juga ada pertanyaan dari Mbak Nadia ini pertanyaannya adalah apakah ada upaya yang dapat dilakukan manusia untuk menanggulangi terjadinya coral bleaching agar Zuzantela bisa tetap berada di dalam karang ini mungkin sudah disinggung sebelumnya oleh Bapak Pascal mungkin atau mungkin ada jawaban tambahan dari Bapak Pascal dan Bapak Beginner saya nambahin Mas Beginner aja ini akhirnya nuhun 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 ya jadi coral bleaching ini kan penyebab utamanya adalah adanya aliran adanya kenaikan suhu permukaan laut nah kenaikan suhu permukaan laut ini dari dulu itu memang ada ya dari dulu memang ada jadi kayak apa siklusnya itu sudah ada kalau dulu 10 tahunan ya nah 10 tahunan jadi walaupun itu yang siklus yang ya cenderung alami dan karena apa perubahan iklim dan tingginya apa karbon itu ya ini juga menyebabkan apa siklusnya itu menjadi cepat gitu ya siklusnya menjadi cepat yang tadinya 10 tahunan sekarang kita kena 2010 ya 2015 2016 juga ada gitu ya nah ini yang yang tidak baik gitu ya nah jadi upaya-upaya yang bisa kita lakukan itu yang pertama dari secara global itu kita tadi mengembalikan kondisi bagaimana karbon di atmosfer itu berkurang seperti itu gitu jadi aktivitas-aktivitas mengurangi emisi gas rumah kaca ini menjadi penting gitu ya supaya apa efeknya ke laut itu itu berkurang itu yang yang bisa dilakukan gitu ya secara gerakan secara global karena gak mungkin orang Indonesia aja yang yang melakukan seperti itu nah yang kedua ya ini suatu keniscayaan ya ketika coral bleaching ini terjadi memang apa yang perlu dilakukan adalah mengurangi tekanan terhadap ekosistem terumbu karang supaya dia bisa recovery nah misalnya 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 ada kebijakan misalnya ya di Nusa Pendidak misalnya kalau ada coral bleaching yaudah kita close dulu daerah apa wisatanya gitu ya untuk dikunjungi supaya tidak mengalami tekanan dari aktivitas selam misalnya yang yang sangat crowded ya kalau lagi lagi rame ya di Nusa Pendidak ya crowded banget gitu dan itu berpengaruh terhadap kondisi tumbuhan seperti yang saya sampaikan tadi ya di 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 Australia di di Australia daerah yang banyak kunjungan wisatanya itu dia lebih cenderung apa lebih mudah terserang penyakit nah apalagi pas dia lagi bleaching orang banyak nyelem di situ tekanannya menjadi besar dan akhirnya dia gak bisa recovery misalnya seperti itu nah itu yang bisa dilakukan atau kalau saya boleh berhayal bebas gitu ya sebenarnya saya ingin menciptakan alat kayak pendingin air laut gitu jadi pas coral bleaching ya kita aktifkan itu alat itu supaya terutama misalnya gini kita mengidentifikasi daerah-daerah yang zona inti lah misalnya gitu ya yang karangnya bagus atau apa nah disitu kita fokuskan disana untuk bagaimana bisa dengan dengan apa ya kecanggihan teknologi sekarang gitu ya kita mungkin bisa memprediksi dan alat itu bisa otomatis gitu loh untuk ketika suhu naik dia chillernya itu nyala gitu jadi suhunya suhu laut itu menjadi dingin ya kalau boleh berhayal gitu tapi ya kita berhayal aja dulu mudah-mudahan itu bisa dilakukan jadi intinya ketika bleaching kita kurangi tekanan kita kurangi tekanan terhadap karang supaya karangnya bisa recovery itu yang short term kalau long term nya adalah tadi mengurangi efek rumah kaca ya gas rumah kaca mengurangi emisi supaya siklusnya ini kembali lebih lama gitu tidak semakin rapat seperti itu nah itu yang bisa dilakukan oleh manusia seperti itu terima kasih baik terima kasih Bapak Beginner dari Bapak Paskal apakah ada tambahan jawaban paling apa ya yang saya mau tambahin mungkin dari penelitian-penelitian juga ini yang cukup menarik ada yang namanya super coral gitu ya jadi jadi super coral ini adalah satu apa namanya satu bukan spesies ya kumpulan spesies juga bisa gitu ya jadi yang telah diidentifikasi oleh peneliti-peneliti yang dia mampu untuk apa namanya bertahan pada cuaca yang sekarang menjadi lebih ekstrim ini karena perubahan perubahan iklim ya karena climate change ini gitu nah jadi super coral ini bayangin aja kayak superman gitu ya jadi dia itu unggul istilahnya kalau misalnya kita nanam manga itu udah besar manis cepat matang gitu ya berbuah lebat gitu nah itu sama dengan konsepnya sama seperti super coral ini jadi kita mengidentifikasi coral mana yang dia kuat menghadapi tekanan yang sebegitu besar itu yang bisa kita kembang biakan juga dengan menggunakan apa namanya metode transplantasi dan lain-lain propagasi gitu ya jadi itu juga satu hal yang menarik jadi banyak penelitian mengenai hal tersebut gitu ya jadi untuk menemukan bibit unggul genetik unggul dari si coral-coral tersebut supaya untuk coral bleaching ini akan terus terjadi yang tadi udah dijelaskan coral bleaching ini udah dari dulu tapi masalahnya sekarang makin sering terjadi itu salah satu mungkin teknik yang bisa dikembangkan juga untuk mengidentifikasi si super coral tersebut terima kasih kita bikin Avenger coral iya Avenger coral ya jadi jagoan-jagoan coral ini kita sebar gitu di Indonesia gitu jadi dia kuat baik terima kasih Bapak Pascal atas jawaban tambahannya selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Syari Manurung mungkin ini ditujukan kepada Bapak Beginner kali ya bagaimana Birock menjadikan tenaga listrik untuk memancing pertumbuhan terumbu karang apakah boleh diterapkan juga di area Bali atau Indonesia selain yang tadi disebutkan apa yang menentukan area tersebut boleh dijadikan spot untuk Birock seperti di pemuteran terima kasih silahkan baik terima kasih teman-teman ya jadi apa yang dilakukan oleh Birock Indonesia itu adalah satu sistem restorasi jadi kalau kita bicara restorasi itu dia merupakan suatu sistem berkelanjutan ya bagaimana kita bisa merestorasi ekosistem terumbu karang sehingga dia bisa balik ada levelnya ya kita bisa sampai struktur atau sampai dia menjadi fungsinya kembali lagi secara ekologis seperti itu dan kalau sebisa mungkin dia bisa menjadi apa penyumbang perekonomian masyarakat di daerah tersebut seperti itu nah jadi dari Birock sendiri beberapa penelitian ya di beberapa lokasi bahwa dengan dialiri listrik satu arah ya itu bisa men-support pertumbuhan karang itu lebih cepat dua kali dari yang yang normal gitu ini beberapa penelitian kami di di Jakarta ya di Pulau Seribu ya itu bisa bukan dua kali lah satu setengah kali lah ya lebih cepat nah karena memang dia menyediakan kondisi yang yang baik ya yang nyaman untuk karang bisa tumbuh seperti itu nah itu yang yang Birock tapi ketika kita bicara itu kan keberhasilan menumbuhkan karang tetapi keberhasilan yang lebih penting adalah keberhasilan merestorasi ekosistem tersebut untuk merestorasi ekosistem tersebut itu butuh effort disitu butuh tidak hanya di aliri aliri listrik dengan Birock tetapi disitu ada sistem bagaimana kita merawatnya nah perawatan dan apa dan juga keterlibatan masyarakat untuk menjaga itu menjadi hal yang jauh lebih penting dari sekedar teknologi Birock ini karena kita tidak bisa ketika pakai Birock terus meninggalkan dengan sendirinya apa karang itu tumbuh tumbuh disana itu tetap ada perawatan seperti itu tetap harus ada orang yang memaintain karena memang kondisi disitu ekstrim jadi sama lah kayak kalau ada kita sakit kita sakit ini kan ketika sakit parah terus dikasih obat kan tidak langsung bisa sembuh tidak bisa langsung bangun makan sendiri misalnya ketika sakit parah tetap perlu ada orang yang memaintain ngecek suhu kita ngecek pola makan kita ngecek kondisi kita nah itu sama karang yang ekosistem tumbuh karang yang sakit ini yang rusak ini tetap butuh bantuan kita walaupun sudah kita kasih obat walaupun sudah kita kasih treatment jadi Biorock sendiri suatu sistem restorasi yang tadi terakhir disitu ada aspek sosial sains dan lain-lain yang mendukung untuk restorasi jadi tidak hanya sekedar Biorock nah untuk aplikasi sendiri ini sangat terbuka dimanapun di Indonesia tidak hanya pemuteran jadi tadi sudah ada beberapa lokasi sampai saat ini pun kami menginisiasi beberapa proyek teman-teman juga bisa ikut nanti kalau yang tertarik untuk restorasi dengan Biorock Indonesia ada program yang namanya Skolarif nah itu kami akan buka jadi teman-teman bisa belajar bagaimana mengenal trumbuh karang lebih detail lagi dan bagaimana mengelola kegiatan restorasi trumbuh karang nah itu ini salah satu usaha Biorock juga untuk menyebarkan virus-virus restorasi ini nah tempat-tempat itu misalnya kita di Pulau Seribu gitu ya kemudian di Lampung kemudian ada beberapa sponsor mau di Gili ya di Gili dan di di Likpang gitu ya di Manado itu sudah bisa gitu nah syaratnya sih sebenarnya yang paling utama ada orang yang akan memaintain nah itu yang penting gitu ya jadi intinya dimanapun kita sudah uji coba gitu ya Biorock ini yang paling utama adalah disitu tetap ada orang yang bersedia memaintain gitu jadi orang yang dedicated memaintain mengurus sampai dia dia jadi seperti itu itu sih yang bisa dilakukan untuk Biorock sendiri terima kasih baik terima kasih kepada Bapak Beginner atas jawabannya selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kak Citra Yudi Lestari bagaimana ciri-ciri terumbu karang yang sehat seperti yang Bapak Beginner Suka sampaikan tadi terima kasih iya nah ini jadi kalau kita bicara terumbu karang terumbu karang itu suatu ekosistem suatu ekosistem jadi suatu ekosistem ini disitu ada kalau kita bicara ekosistem disitu ada faktor abiotik dan biotiknya abiotik itu lingkungan dan kemudian ada makhluk hidup yang disitu nah ciri-ciri terumbu karang yang sehat itu bisa dilihat dari kalau secara kuantitatif secara kuantitatif itu bisa kita lihat dari tutupan karangnya tutupan karang hidup itu tutupan karang hidupnya itu lebih dari misalnya lebih dari 50% itu menutupi dari karang yang apa kondisi karang disitu lebih dari 50% kemudian itu dari sisi karang hidupnya kemudian dari sisi hewan-hewan lainnya yang biasanya digunakan parameter itu ikan jadi ikan yang di daerah-daerah ekosistem terumbu karangnya yang sehat itu dia lengkap tuh biasanya jadi dari konsumen tingkat rendah sampai top predatornya ada gitu jadi dari ikan-ikan yang pemakan pelangton sampai kita ketemu top predator tuh misalnya seperti hiu itu ditemukan di daerah tersebut nah itu bisa menjadi ciri dari ekosistem terumbu karang yang yang sehat seperti itu dan apa keanekaragaman ikannya dan biota-biota laut lainnya itu tinggi seperti itu nah itu bisa kita katakan ciri-ciri dari ekosistem terumbu karang yang yang sehat seperti itu nah jadi dia bisa dilihat dari beberapa faktor yang tadi seperti itu terima kasih baik terima kasih Bapak beginner subhan mungkin Bapak pascal ada ada yang ingin ditambahkan mungkin udah itu aja itu udah cukup jelas baik mungkin karena keterbatasan waktu ini akan menjadi pertanyaan terakhir dengan begitu banyaknya masalah laut lantas bagaimana cara memulihkannya apakah orang biasa juga bisa membantu untuk ikut memulihkannya atau hanya orang profesional saja yang dapat memulihkannya dan bagaimana memperbaiki terumbu karang yang rusak apakah dibudidayakan terima kasih mas pascal yang jawab oke banyak ya pertanyaannya oke jadi ini yang tadi saya jelaskan juga dan sangat menarik mungkin buat teman-teman juga sadar bahwa kita itu terkoneksi dengan hal-hal yang lain juga jadi artinya yang bahkan jauh dari laut pun itu nanti pada akhirnya akan terkoneksi ke laut dan laut pun nanti akan berkoneksi balik ke tempat yang jauh dari laut jadi semuanya itu terhubung nah menyangkut tadi dengan efek rumah kaca dengan gas CO2 yang makin banyak diproduksi karena kita kendaraan makin banyak pabrik makin banyak jadi konsumsi apa namanya bahan bakar fosil juga lebih banyak itu nah itu dari apa ya dari kita pemakaian listrik juga itu kan juga sebenarnya berkontribusi ke apa namanya untuk CO2 gitu ya nah dari hal-hal seperti itu kita juga bisa berpikir gitu dengan kita menghemat listrik terus kemudian kita juga berhemat bahan bakar gitu ya bijak menggunakan kendaraan kita gitu nah itu akan sangat membantu untuk laut secara keseluruhan gitu kita gak bicara soal skala kecil kita bicara soal skala yang besar laut secara keseluruhan nah terus kemudian juga apa namanya dari segi kita membuang sampah juga disiplin untuk buang sampah pada tempatnya gitu terus kalau misalnya kita tidak perlu menggunakan plastik sebaiknya dihindarkan gitu ya misalkan kayak kita ke tempat makan daripada dibukus plastik kita misalkan bisa bawa tupperware bisa bawa tempat makan dari hal-hal kecil seperti itu gitu dan juga jangan lupa mengenai apa namanya pohon-pohon gitu ya mengenai pohon-pohon mengenai sungai yang mengalir di kota gitu nah itu juga pada akhirnya akan mengalir ke laut dan itu harus dijaga dari sana gitu ya jadi banyak sebenarnya peranan-peranan kecil yang bisa teman-teman lakukan biarpun teman-teman tidak berada secara fisik dekat dengan laut gitu tentunya yang di pesisir juga harus di edukasi karena mereka yang berkontak langsung dengan laut gitu dengan itunya kita butuh lebih banyak lagi para pengedukasi terus kemudian orang-orang yang seenggaknya tahu mengenai laut gitu ya dengan tahu kita bisa jadi sayang gitu katanya jadi dengan makanya kita senang sekali bisa bicara apa namanya di forum-forum seperti ini gitu ya jadi banyak makin orang yang tahu semakin banyak yang tahu semakin banyak yang diskusi artinya semakin banyak dorongan-dorongan yang mengarah ke perlindungan laut nah itu untuk kontribusi teman-teman menjaga ekosistem laut nah terus kemudian pertanyaan berikutnya tadi merestorasi terumbu karang yang rusak tadi mungkin nanti mas beginner lebih bisa menjelaskan lagi gitu ya jadi pastinya untuk merestorasi terumbu karang itu bukan semudah bikin mie instan gitu ya maksudnya dalam artian dengan kita merestorasi sorry melakukan budidaya terumbu karang itu bisa langsung jadi kita harus mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di lokasi tersebut apakah masalahnya dengan metode pemancingannya apakah disana bermasalah dengan ternyata ada industri yang membuat polusi di laut kayak gitu jadi itu harus dilihat dulu permasalahannya seperti apa tidak semudah dengan oh disini rusak kita tanam lagi disini tidak semudah itu karena ekosistem laut itu sangat kompleks jadi banyak hal-hal yang mesti kita lihat nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ke mas beginner dari saya segitu aja terima kasih silahkan kepada Bapak BGR menambahkan ya saya hal yang penting tadi benar dari kata Kang Pascal bahwa merestorasi itu tidak semudah bikin mie instan tadi sangat sepakat dan jadi restorasi ini kayak maraton gitu ya itu lari yang panjang dan butuh endurance dari teman-teman gitu ya dari kita semua supaya kita bisa bisa melakukan restorasi dan hal yang paling penting adalah seperti yang disampaikan mas Pascal saya menambahkan atau menegaskan lagi yaitu kita sebisa mungkin mengurangi tekanan tekanan terhadap ekosistem tumbuh karangnya gitu jadi dengan mengurangi tekanan tadi ya tekanannya itu tadi ya tadi sampah misalnya gitu ya mengurangi emisi gitu ya kemudian apa ya tidak mengurangi misalnya penangkapan yang tidak ramah ya tergantung permasalahan-permasalahan yang ada di lokasi-lokasi tersebut yang mau kita restorasi seperti itu nah jadi menurut saya dua hal ya melakukan restorasi itu pertama effort yang maintenance restorasi itu dan yang kedua adalah mengurangi tekanan terhadap ekosistem tumbuh karang seperti itu nah itulah yang yang bisa dilakukan dan memang itu perlu tadi ya catatan terakhir dari dari Kang Pascal yaitu bahwa kolaborasi itu sangat penting ya kolaborasi itu sangat penting antara ya semua pihak gitu ya seperti kami di Bayorok ini di Bayorok itu kita punya saya sendiri sebagai board untuk saintis ya kita punya tiga saintis di Bayorok kemudian ada Mbak Tasya itu yang yang kuat memang engage dengan masyarakat gitu ya kemudian ada juga teman-teman yang lain yang yang secara teknis itu bisa bisa saling support seperti itu jadi nah ya tadi ya tidak hanya orang profesional yang yang harus berkontribusi ya malah ya semua orang lah yang harus berkolaborasi ya untuk bersama-sama kita menjaga ekosistem laut kita dengan apa porsinya masing-masing gitu jadi tadi jadi kita kolaborasi dengan semampu kita gitu dan kita mengambil peran masing-masing seperti saya saya ber kolaborasi dengan teman-teman psikolog ya dan teman-teman yang jago bikin apa komik gitu ya kami bikin saya bersama Yayasan Turmbu Rupa itu bikin kayak buku cerita ya untuk mengedukasi anak-anak tentang pengenalan Turmbu Karang sejak dini seperti itu nah jadi teman-teman juga disini bisa juga lewat instagramnya lewat sosial medianya mulai mengkampanyekan gitu atau mensupport gerakan-gerakan apa gerakan-gerakan untuk menjaga ekosistem laut gitu seperti yang saya sampaikan tadi ya pasti banyak relung-relung yang kami disini Kang Pascal saya gitu yang yang tidak bisa kami capai gitu tapi bisa dicapai oleh teman-teman seperti itu gitu nah ini disini kolaborasi antara semua pihak itu sangat penting dan saling mendukung itu saja dari saya terima kasih baik terima kasih Bapak Beginner dan Bapak Pascal atas jawabannya karena waktu yang sudah melewati batasnya jadi dengan ini saya menutup sesi Q&A mohon maaf kepada teman-teman semua yang sudah mengajukan pertanyaan namun tidak sempat menjawab mungkin dapat menanyakan ke Bapak Beginner Subhan melalui kontak person-nya atau mungkin ke Bapak Pascal Sebastian dan juga saya terima kasih kepada Bapak Pascal dan Bapak Beginner telah berakhir pengaparan materi kita pada malam hari ini dan berikut saya bacakan kesimpulannya jadi sesuai dengan pengaparan Bapak Beginner dan juga Bapak Pascal ekosistem laut dan juga ekosistem terumbu karang memang merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan mengingat banyak sekali ancaman dan permasalahan yang terjadi pada ekosistem laut contohnya bom potasium emisi karbon dioksida pembangunan tepi pantai sampah plastik minim perlindungan hukum terhadap satwa langkah dan lain-lain serta ancaman terhadap ekosistem terumbu karang yaitu bleaching hurricane adanya ocean acidification antropogenik dan invasi hewan-hewan laut non-natif ke Indonesia nah apa yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara kita bisa mengedukasi masyarakat kemudian kita bisa meng-encourage masyarakat kita dapat menjadi role model bagi masyarakat kita harus berani untuk menjelaskan lebih lanjut tentang terumbu karang itu sendiri kemudian kita harus berani mengkoreksi jika terdapat kesalahan kemudian selain itu juga kita perlu adanya kolaborasi antara penegak hukum LSM nelayan dan juga peneliti dan juga pihak-pihak lain nah di Indonesia sendiri sudah terdapat marine protected area dan juga coral reef restoration effort yang dapat dilakukan oleh semua orang jadi dengan ini saya juga ingin mengajak teman-teman semua untuk menjaga ekosistem laut dan juga menjaga ekosistem terumbu karang sesuai dengan perannya masing-masing seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Beginner Subhan baik sekian kesimpulan dari saya peserta sekalian akhirnya sampailah kita pada penghujung acara inti saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sangat luar biasa atas jawaban-jawaban dan penghaparannya yaitu Bapak Pascal dan juga Bapak Beginner semoga apa yang telah beliau-beliau jelaskan kepada kita pada malam hari ini bisa memberikan kebermanfaatan bagi kita semua apabila ada salah kata dan perbuatan dari saya serta kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya namun sebelum itu kita akan memulai sesi foto bersama silahkan bagi para hadirin untuk dapat menyalakan kameranya silahkan terima kasih terima kasih kepada moderator sebelumnya sesi foto bersama akan dipimpin oleh saya ini sesi foto bersama akan saya bagi menjadi dua halaman ya semua bagi yang tidak berhalangan tolong dinyalakan kameranya agar sesi foto bersama dapat berjalan dengan lancar oke kita mulai dengan halaman pertama satu dua tiga oke berikutnya halaman kedua siap-siap semuanya ya senyum dong semuanya satu dua tiga cukup ya terima kasih banyak semuanya terima kasih juga untuk para narasumber Bapak Paskal Sebastian dan Bapak Begina Suban tadi yang bertanya-tanya mengenai program Bioro Indonesia atau Indonesia Project dapat mengunjungi juga akun Instagram organisasi masing-masing yang pertama ada Bioro Indonesia itu username-nya at Bioro Indonesia dan yang kedua Indo Ocean Project itu username-nya at Indo Ocean Project silahkan dicek akun Instagramnya untuk info dilanjut baik terima kasih Kak Justicia atas informasinya bagi teman-teman yang bertanya-tanya juga sesuai dengan informasi yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Justicia mungkin bisa dicek di Instagramnya masing-masing nih mungkin ada yang penasaran pengen ikut restorasi trumbu karang gitu kan baik terima kasih kepada audiens yang telah hadir dan antusiasmenya pada acara kita pada malam hari ini dan juga saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Beginner Subhan dan Bapak Pascal Sebastian atas pengaparan yang sangat luar biasa dan sangat memberikan wawasan kita yang sangat luas itu dengan ini saya Jasmine Amartafitri Prasasti selaku moderator mohon undur diri tetap jaga kesehatan dan peratuhi protokol kesehatan yang ada saya akhiri webinar pada malam hari ini kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam dan salam sejahtera terima kasih semuanya Kang Pascal mudah-mudahan jangan lupa untuk jangan meninggalkan grup oke terima kasih ya nanti kontak-kontak Kang ya mudah-mudahan terima kasih Pak yuk sampai jumpa sukses ya sukses juga untuk organisasinya masing-masing eh udah live mantap guys terima kasih Terima kasih.